Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel joyo the Explorer channel Oke dulur-dulur KP yang nyampe di sini selamat datang yang baru saja menemukan channel ini selamat datang dan silakan subscribe ikuti video-video selanjutnya dan video-video dulu yang sudah saya upload dan keren-keren silahkan diikuti ngoprek dengan mobil-mobil saya pasang karburator sepeda motor dan ada kabel-kabel busi yang saya pakai modifikasi dan sampai sekarang saya gunakan masih sangat oke nah silahkan ditengok si videonya untuk yang kali ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kalian semua yaitu yang pertama tentang motor starter ya jadi ini ada komponen ini motor starter ya kemudian ini disini motor satu ada pinion yang untuk menggerakkan ini roda gila dan ini roda gilanya nah roda gila yang muter ini nanti akan menggerakkan mesin di dalamnya lalu menghidupkan mesin cara kerja kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi apa kemudian salah satu contoh yang disini ini nanti kondisi dimana motor starter tidak berfungsi tidak berfungsi nah nanti permasalahannya apa kalau di video sebelumnya saya udah memberikan sebuah gambaran bagaimana cara mengatasinya Oke kita mulai dari awal dulu cara kerjanya ya cara kerjanya si saat kunci kontak di starter terceng maka selenoid disini ada selenoid itu akan mendorong pinion ini akan mendorong motor starter ini ya ini akan terdorong ke sini ya akan terdorong ke sini kemudian sambil mendorong ini juga berputar ya berputar nah mendorong dalam berputar ini roda gigi ini sama gigi motor starter ini apa flywheel ini akan bertemu bertemu lalu berputar bersama-sama nah saat berputar bersama maka flywheel ini akan berputar ya nah perputaran flywheel ini akan memutar crankshaft mesin lalu terjadilah hisapan atau semburan udara apa sendaran udara dan BPM di ruang bakar itu kemudian adil persikan api di dari busi di berfungsi maka terjadilah eh kendaraan itu menyala kalau sudah menyala ya maka si apa motor starter ini akan kembali ke posisi begitu ini udah ketemu tek merputar nanti kita lihat ya ke maka dia tugasnya selesai begitu mobil sudah hidup jeng maka kontak akan dilepas maka listrik dari eh silenoid ini terputus maka terputusnya listrik ini akan menghilangkan sifat kemagnetan karena magnetnya hilang maka ini akan tertarik lagi ke posisi semula yaitu seperti ini ini sama ini terpisah ya Nah ini cara kerjanya Oke coba kita lihat seperti ini cara kerjanya nah ceng ceng nah ini ya ini maju imu berputar maju ketemu dengan flywheel lalu eh mereka berputar bersama bersama ceng nah seperti ini kalau ini belum hidup tapi kalau sudah hidup maka begitu ini dilepas ke sana makasih apa flywheel ini akan terus berputar sesuai dengan putaran mesin nah kita lihat yang sebelah sini kita lihat Iya nih lihat perhatikan ceng nah ini maju lalu berputar tapi si roda gila ini diam saja artinya dia tidak mengait lalu berputar nah ini seperti ini berarti tidak berfungsi kalau ini tidak akan bisa menghidupkan mesin ya Nah permasalahannya apa permasalahannya nanti bisa dicermati Hai bisa jadi ya ini pemasangan pemasangan ini motor starter ini disini dilihat ada baut-bautnya itu pastikan kenceng longgar atau jangan sampai longgar sehingga di saat maju itu giginya bisa nyampe dan dan bisa bersalaman ini ya bisa nyampe kalau ini tek maju tapi dia tidak nyampe sehingga dia muter sendiri tidak menggerakkan seharusnya seperti ini ya seperti disini ini maju sampai sini bersalaman tek lalu berputar sama nah permasalahannya bisa jadi itu ya disini pemasangannya ada longgar di apa baut-bautnya nah itu harus dipaskan lagi di setel kemudian bisa jadi kalau kalian perhatikan giginya ya di sini ada gigi kalau seperti ini gigi giginya masih bagus ya bagus nah bikinnya pastikan ini bagus kemudian gigi roda gilanya ini juga juga bagus pastikan yang mau ketemu dengan pinion ini pastikan bagus ini ini bagus ya nah roda gilanya bagus giginya bagus sehingga dia teg muter kalau ini saya perhatikan ini giginya masih bagus yang sini tapi antara ini dengan ini memang kita perlihatin tadi tidak bersalaman ya sehingga tidak muter nah pastikan giginya bagus sehingga dia bisa bersalaman kalau giginya sudah aus entah di motor starter nya atau di flywheel nya apalagi dua-duanya ya pasti akan gagal dalam melaksanakan starter mobil nah kalau sudah seperti itu solusinya bisa didorong kalau didorong berarti roda mobil itu akan menggerakkan transmisi dan menggerakkan apa mesin di dalamnya sana lalu tentunya skon kunci kontaknya sudah di on kan ya siap terjadi pengapian terjadi pembakaran mesin hidup itu tanpa starter kondisi darurat ya Nah seperti itu teman-teman apa saya sambil putar bersama dua-duanya cara kerja motor starter ini yang kanan di sini ini yang kondisi normal yang disini yang tidak normal tidak bekerja yang ini bekerja dengan baik ini tidak bekerja sama sekali karena tidak bersalaman nah itu silahkan silakan di cek di mobil-mobil kalian naik mobil saya yang angkot Ferrari merah itu itu sudah sesekali bunyi krek gitu krek gitu dan begitu krek saya lepas karena disitu juga gagal gagal starter kemudian saya ulangi lagi mungkin dia pas ketemu gigi yang bagus hidup nah ini udah ngabani ya lo seperti itu Ferrari dari angkot saya ceri saturnya udah ngabani nanti akan saya cek di flyer gigi flywheel maupun gigi pinionnya gitu jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah Rabbil Almin karena ucapan itulah yang akan menyempernakan nikmat dan rasa syukur kita pada Allah SWT jangan lupa bahagia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati